chestoda chestoda hari ini kita membahas tentang chestoda tanda-tanda umum dari chestoda adalah dia pipih dorsal dan ventralnya itu badannya pipih dari dorsal, dari depan dari belakang sampai depan dorsal dan ventral kemudian dia bersegmen-segmen ukurannya bervariasi dari milimeter sampai dengan beberapa meter, sadium dewasa dalam usus manusia atau hewan nah tubuhnya punya kepala, ada leher dan badan badannya namanya strobila kepala ada alat hisapnya kadang-kadang ada kaitnya kemudian jenis kelaminnya tidak terpisah jadi hemaprodit itu jenis kelamin jantan dan betina jadi satu dalam satu badan tidak mempunyai roga tubuh tidak mempunyai saluran cerna, mempunyai sisim reproduksi sempurna, mempunyai sisim syarat dan ekstreksi sederhana, kita lihat bentuknya seperti apa nah ya nah ini dia stadium dewasa chestoda jadi chestoda itu termasuklah cacing pita yang beberapa saat beberapa minggu yang lalu ada kita pelajari cacing pita pada babi dan pada sapi nah itu dia termasuk dalam chestoda nah ini bersegmen-segmen sampai beberapa meter dia ada di perut kita yang pertama tenia saginata ini sudah pernah kita bahas di helmin test di helmin nah ya jadi kita lewati saja yang jelas chestoda itu termasuk tenia saginata tenia solium yang sudah dibahas di helmin kenapa di helmin saya bahas itu karena dia termasuk cacing perut nah tapi chestoda juga termasuk ini tenia saginata dan solium ya ini bentuk-bentuknya hospice depenitifnya manusia yang saginata sapi habitatnya usus halus kemudian cara infeksinya yang paling penting adalah memakan daging sapi yang mengandung larva tanpa dimasak dengan baik nah ini hati-hati ya patogenesisnya bentuk dewasa melekatkan diri pada mukosa usus fospes sehingga terjadi malnutrisi dan diari malnutrisi kekurangan nutrisi terus karena dihisap oleh cacing ini nah ini siklus hidupnya sudah dibahas kemarin kita percepat saja nah ini yang saginata pada sapi ya nah ini diagnosisnya telurnya sama ya nah larvanya namanya cysticircus bovis yang untuk saginata kalau yang pada babi cysticircus apa ya lupa yang ini sapi cysticircus bovis nanti kita lihat ya ini cara pemeriksaan larva pada otot secara langsung ya biopsi dan sebagainya nah ini kapsul dalam jaringan otot mengambil dengan jarum biopsi dan sebagainya kita tidak kerjakan ini ini analis ya nah cara pemeriksaan larva dalam jaringan otot juga ya cukup kalian tahu saja kemudian ini cara kerja lanjutannya nah ini tainiasolium tainiasolium dia cacing kita nah pipi bersegmen panjangnya 2 sampai 3 meter bayangkan dia ada di badan kita beberapa meter nih bentuknya nah dia cysticircus cellulose nah kalau yang itu sapi cysticircus bovis ini cysticircus cellulose nah ini yang agak berbahaya ini yang pada babi karena dia bisa sampai masuk ke jaringan otak ini cara infeksinya makan daging babi yang mengandung larva tanpa dimasak dengan baik ya ini lingkaran hidupnya sama kurang lebih cuma ini pada babi ya nah ini diagnosisnya menemukan telur pada sayuran buah-buahan ya fesis manusia juga nah kita masuk ke ini yang termasuk chestoda yang ketiga adalah esinococcus granulosus granulosus ya dia di daerah penyebarannya di daerah keadaan yang jelek penduduk banyak memelihara anjing nah morfologinya dewasa pipi seperti pita bersegment-segment ini sama hampir sama dengan cacing pita pada bala sapi dan babi panjangnya 3-6 mm tidak mencemari lingkungan di dalam hospes di luar hospes dia segera mati nah telurnya berbentuk bulat berdeling tebal ini bisa tahan 1-2 bulan dipengaruhi faktor suhu kelembaban kelembaban rasinar matahari juga kimia larvanya kistahidatid dalam hospes antara kambing babi dan sapi nah dia tiga-tiganya ditambah dengan kambing babi dan sapi bisa ini bentuknya seperti ini stadium dewasanya enzino kukus granulosus cara penularannya dengan lingkungan hidupnya hospes definitifnya anjing hospes antaranya kambing biri-biri babi sapi nah habitatnya usus halus bentuk infektifnya itu larva atau yang disebut dengan kistahidatid itu berkembang dewasa dalam anjing ya telur berkembang menjadi larva pada manusia ya jadi berkembang sampai hidatidosis ini di tubuh manusia tapi sebenarnya dia ada di tubuh anjing ya cara infeksinya makan atau minum yang terkontaminasi telur dia anjing kan suka eee babi semarangan tuh nah kering-kering lalu nih kalau dia mengandung telur itu bisa terbawa oleh angin ke makanan manusia ya atau anjing yang kurang bersih dielus-elus kemudian mengandung telur ini lalu termakan lewat tangan kita jadi patogenesisnya kistahidatit tadi dalam rongga seperti hepar paru-paru otak menyebabkan hidratidosis ya penyakit hidratidosis menyebabkan fungsi organ terganggu tergantung dia ada di mana dia di hepar di paru atau di otak ya jadi di tempat dia berada itulah fungsi organ jadi terganggu nah ini siklus hidupnya nah ya dia misalnya di otak nah ini dia keluar misalnya kalau itu dia keluar lewat ini tapi sebenarnya awalnya itu punya anjing anjing dan domba nah dia habis barangan kemudian nanti termakan ya termakan oleh manusia nah dalam bentuk kistanya dalam bentuk telurnya nah ini nah ini sebenarnya dia berada di tubuh hewan anjing dan domba yang nanti bisa menginfeksi ke manusia nah dia pelihara anjing pelihara domba nah ini sebenarnya tadi anjing ini kadang dia mau juga makan kotoran kotoran domba ya dia makan lalu kena nah anjing akrab dengan ini atau nanti termakan lewat kontaminasi daripada anjing nah diagnosis penderita hidatidosis secara serologis radiologis itu ada tes serologisnya kemudian lingkungannya menemukan telur pada sayur tanah dan buah telurnya hampir sama ya dengan tadi ten ya saginata dan solium pencegahannya mengobati superinfeksi memperbaiki lingkungan memelihara anjing yang sehat jadi anjingnya juga harus sehat dimandiin dibersihkan ya nah ini ini kista protozoa ini ada dari telur nematoda chestoda ditemukanlah di lingkungan di sayuran tanah buah-buahan ini telurnya ya ini termasuknya ini trikuris ini ascaris nah ini telur-telur protozoa telur nematoda dan chestoda yang berada di lingkungan dan mencemari ya telur-telurnya ini ada di buah-buahan juga makanya semua harus dicuci bersih dan sayur juga dimasak ya kemudian di pilobatrium latum nah ini salah satu yang hampir sama ya cacing pipih juga apa cacing pita juga keadaan di lingkungan jelek di luaran di selokan nah kebiasaan makan ikan salmon yang dimasak dengan tidak dimasak dengan baik nah morfologinya ini dewasanya pipih seperti pita bersegmen-segmen nah panjangnya bisa sampai 10 meter di luar hospes dia akan mati tapi di dalam tubuh manusia dia tetap hidup dan menghisap sari-sari makanan kita nah telurnya bentuknya oval mempunyai oper kulung di tanah akan mati tetapi jika berada di air menjadi larva jadi di tanah dia sebenarnya bukan mati dia diem aja karena bentuknya telur tapi kalau bentuk apa namanya larva dia di dalam air dia menetas kok di dalam air larva dapat hidup di luar hospes terutama di air tawar di dalam air tawar itu stadium 1, 2, 3 bisa sampai 3 minggu nah ini stadium dewasa di bilobatrium latum nah ini stadium dewasanya bentuknya sama seperti bersegmen-segmen jadi cara penularannya atau lingkaran hidupnya manusia ya hospes definitifnya hewan karnifora pisah kucing anjing habitatnya di usus halus dia menghisap ya bayangkan 10 meter ada di usus kita ya hospes perantaranya pertama tuh golongan krustasia ya nah siklop kemudian dia dia promus dia tomus ya kedua ikan air tawar tawar atau salmon ikan salmon ya bentuk infektifnya stadium 3 ya larva stadium 3 namanya pleuro serkoid pleuro serkoid nah cara infeksinya makan ikan yang mengandung pleuro serkoid ini yang tidak dimasak dengan baik makanya kalau makan ikan dimasak aja deh jangan dimakan mentah terutama ikan air tawar nah ini lingkaran hidup dipilih batrium latum nah ya jadi dari anjing atau kucing dia mengeluarkan fesisnya bila terkena air atau banjir dia akan menetas ya menetas kemudian jadi larva dia berkembang berrenang di air kemudian dimakan dengan crustacea ya lalu yang cyclops ini cyclops cyclops ini kecil ya jadi dia dipakan sama ikan nah ikan yang mengandung cyclops tadi otomatis dia mengandung ini larva nah nanti dimakan oleh manusia yang yang sehat sehingga manusia mengandung daripada dipilih dipilobacterium latum ini ini cacingnya dia akan menetas di tubuh dia akan berkembang menjadi besar di tubuh manusia dan akan terjadi perkawinan karena memang apa kelamin jantan dan betinya bersatu ya nah di dalam di dalam satu prokloctate ini mengandung banyak sekali telur nah ini siklus hidupnya ya menetas kemudian nanti dia dimakan ikan dia dimakan crustacea kemudian crustacea dimakan ikan ikan dimakan manusia nah kemudian patogenesisnya bentuk dewasanya dia mengabsorsi vitamin B12 sehingga orang menjadi diare anemia defisiensi vitamin B12 ya jadi lemak kemudian bepucat ya jadi diagnosisnya nanti dengan pemeriksaan fesis terdapat telur ya kemudian di lingkungan itu diperiksalah airnya maka akan didapat telur atau korasidiumnya pengobatannya bisa dibaca pencegahannya mengobati sumber infeksinya orangnya memperbaiki lingkungan memasak ikan sebelum dimakan oke demikian yang crustacea materi hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih